Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel Gebang disini ada handphone teknopop 5 light jadi untuk kasusnya itu lupa sandi ataupun lupa pola ini sudah dicoba beberapa kali tetap tidak berhasil ya hal yang perlu teman-teman lakukan tinggal meresetnya jadi langkah pertama harus kita matikan terlebih dahulu handphonenya seperti ini setelah itu jangan lupa untuk bagian sim card ataupun memori harus dilepas karena nanti semua data yang ada di handphone termasuk foto nomor kontak dan lain sebagainya pasti kehabis setelah itu cara masuk ke recovery mode yaitu dengan cara tekan tombol power dengan volume atas secara bersamaan tekan dan tahan sampai menampilkan kemudian lepas tombol power sampai menampilkan logo Android seperti ini ya ini kan tidak bisa dua takatik yaitu kita harus tekan Hai tombol power secara bersamaan tekan tombol power dengan volume atas secara bersamaan ya seperti ini tekan terlebih dahulu tombol power kemudian tekan juga tekan tombol volume atas seperti ini ya setelah itu kita harus milih ke bagian web data atau factory reset untuk kebawah itu kita kita menggunakan volume bawah ke atas menggunakan volume atas jadi ini tidak bisa disentuh ya harus menggunakan tombol volume kita pilih web data ini dia telah pilih web kemudian tekan tombol power seperti itu ya kemudian pilih factory data reset tunggu sampai prosesnya itu selesai untuk proses ini agak cukup ap maksudnya sebentar ya terbantung masing-masing HP ini sedang proses penghapusan data ya ini dia ini untuk meresetnya sudah selesai kemudian nampil seperti semula setelah itu reboot system ya setelah di reboot biasanya itu ini membutuhkan proses beberapa menit ya jadi perlu diingatkan kembali buat teman-teman semua yang sekiranya itu HP diusahakan jangan sampai lupa ya lupa ya lupa pola lupa sandi ya resikonya itu semua data yang ada di handphone pasti hilang kalau datanya penting gimana bang ya tetap aja datanya hilang semua itulah namanya resiko dari lupa pola ataupun lupa sandi ya solusinya ya gampang kalau teman-teman datanya itu mau diselamat ya ya dengan cara ya harus inget-inget harus inget dengan sandi ataupun polanya kita biarkan sampai prosesnya itu selesai ini loadingnya agak lumayan lama ya guys harus sabar teman-teman juga boleh sambil ngopi ataupun apalah sambil nunggu HP ini prosesnya itu selesai ya Alhamdulillah guys ini udah menampilkan pilihan bahasa seperti ini tandanya itu handphone ini sudah kereset atau kehapus semua ya selanjutnya itu kita pilih bahasa Indonesia karena kita berada di negara Indonesia ya kemudian berikutnya lokasinya itu kita berada di mana ini berada di Indonesia dong ini dia berikutnya kita lewati saja kemudian kemudian ini kayaknya harus masuk ke jaringan wifi ya sambungkan ke wifi teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan apa sih namanya kartu yang ada pakai datanya lah kemudian kita berikutnya berikutnya kemudian apa ini kita checklist berikutnya ini handphone sedang menyiapkan ponsel untuk proses ini kemungkinan membutuhkan waktu yang lama tergantung jaringannya juga sih semoga aja cepat wah bener kan tidak dapat tersambung wah ini wifi nya kalau kita lewati bisa nggak wah ternyata lewati bisa ya setuju kemudian kita lewati kita lewati setelah itu kemudian berikutnya kemudian berikutnya semoga aja berhasil ya tetep aja ya kalau menampilkan seperti ini itu biasanya harus terus memasukkan akun akun google yang terdaftar disini ya yang pernah didaftarkan di handphone ini jadi ini nggak bisa kita lewati wah itu kan kembali lagi kan berikutnya nah jadi teman-teman buat teman-teman semua itu harus ingat dengan akun google ini kita lewati ini berikutnya oke oke berikutnya ini sedang menyiapkan ponsel biasanya itu kalau ini udah selesai ini jaringannya tuh nggak bener ini wah ini jaringan wifi nya kurang bagus ini loading terus guys ini loading terus guys tuh ntar dulu deh tuh ini dia ini dia untuk jaringan wifi nya udah stabil jangan salin setelah itu ini sedang memeriksa info nah sebelumnya itu kan handphone ini lupa dengan pola ataupun kata sandi jadi ini tidak bisa kita gunakan untuk menggunakannya itu kita alternatif dengan akun google ya ya ini dia ya teman-teman nanti masuk dengan akun google yang sudah terdaftar di handphone ini nanti tinggal masukin email sama kata sandi setelah itu selanjutnya 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 pasti selesai bisa digunakan bagi teman-teman yang lupa dengan akun google nanti ada tutorial berikutnya yaitu cara bebas akun google gitu ya oke guys mungkin itu saja semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih bye